Oh ada yang kecil Rp10.000an nih kuping gajah Rp10.000an nih teman-teman nih nih mau dapat dimana coba kuping gajah Rp10.000 Rp25.000 saja ini ukuran seperti ini sudah cantik sekali Rp25.000 aja saya lihat ini Pak ini lucu banget nih Oh asparagus tapi bukan yang dimakan kan Pak bukan filo silver di harga berapa Pak oh Rp25.000 guys filo silver Rp25.000 aja untuk ukuran yang seperti ini melihatnya semangka di harga berapa Pak Rp10.000 harganya hanya Rp10.000 Halo sahabat Indolina selamat pagi apa kabar hari ini saya berharap semua dalam keadaan sehat nah hari ini Indolina Mohanting tanaman hias harga ekonomis di wilayah Bogor tepatnya di daerah kayu manis Bogor untuk detail alamatnya nanti akan kita cantumkan ya ikuti terus video ini yang belum subscribe di subscribe dulu Nah sekarang kita akan masuk di tol lingkar luar Bogor dari sini kita akan keluar di pintu tol kayu manis yang arahnya ke wilayah parung nah disini tempat keluarnya di simpang semplak Hai setelah mutar balik itu hanya sekitar 100 meter dari pintu tol lalu kita belok ke kiri disini kita sudah mutar balik menuju arah Bogor lagi di bawah sini lokasi pencinta tanaman hias dan sahabat Indolina jumpa lagi dengan saya Lina di channel YouTube Indolina hari ini saya lagi berada di salah satu tempat penjualan tanaman hias mungkin sudah banyak yang kenal ya Pak Eton nah hari ini kita akan review tanaman hias apa yang ready di tempat ini teman-teman terus menjaga protokol kesehatan karena kita masih terus dalam situasi COVID-19 ya sahabat kecinta tanaman hias sahabat Indolina yang punya rekomendasi tempat untuk di review boleh tulis di kolom komentar karena saya tahu tempat ini kemarin Pak Eton sendiri ada tulis di kolom deskripsi kolom komentar video saya untuk mampir di tempat ini dan saya senang banget ternyata disini salah satu tempat penjualan tanaman hias daerah kayu manis yang banyak menjual tanaman hias jadi bukan hanya satu atau dua tempat tapi ada beberapa tempat yang menjual tanaman hias jadi teman-teman yang mampir ke sini boleh lihat-lihat di standar-standar sangat ada banyak tempat penjualan penjualan dan salah satu rekomendasi kami adalah tempat penjualan Pak Eton nama narserinya apa Pak karya mandiri karya mandiri karya mandiri ya jadi nama narserinya itu karya mandiri nursery yang berlokasi di kayu manis Bogor teman-teman daerah Bogor atau Jako dekadek yang mau makin ke sini boleh langsung makin alamatnya dan nomor kontak tidak akan dicantumkan di kolom deskripsi buat teman-teman di luar kota bisa pesan online pak? bisa bisa oh iya ternyata bisa pesan online jadi yang di luar kota jangan khawatir karena misalnya ingin memesan bisa dikirim secara online dan dijamin pasti aman ya Pak ya? ya aman aman Alhamdulillah oke kita lanjut review 101 ada apa aja disini yuk ikuti terus jangan lupa subscribe yang belum subscribe yang sudah subscribe dan terus mengikuti video-video Indolina terima kasih banyak untuk segala dukungannya yuk kita lanjut ya Pak kita mau mulai dari sebelah mana nih sebelah mana aja oke ada puring Pak saya boleh cek-ceknya ini ada puringnya warna agak gelap ya puring kura ya puring kura karena memang dia punya bentuk hampir kayak kura-kura memang ya bagian belakang kura-kura harga berapa Pak? yang itu Rp150.000 tapi yang ini tuh warnanya agak hitam ya Pak agak hitam dan ada hijau nya dikit itu cantik banget Pak Rp150.000 ada yang lebih ekonomis harganya di harga berapa Pak? Rp50.000.000 oh ini Rp50.000.000 oh ini Rp50.000.000 nih ada puring turtle puring apa kura-kura kura-kura oh puring kura oh puring kura namanya Pak Bapak punya stok kuping gajah nih ini masih ngetop banget nih kuping gajah rumpun ya Pak ya Pak Pak ini potnya udah cantik nih dan banyak ya udah rimbun-rimbun di harga berapa Pak? Rp50.000.000 harganya Rp50.000.000 yang rimbun ya ini udah besar ini satu pot ini udah besar-besar ya Pak ya ukuran yang ini Rp25.000.000 oh ada boleh Pak diangkat lihat ada yang Rp25.000.000 saja ini ukuran seperti ini sudah cantik sekali Rp25.000.000 aja menarik banget ada singoni omping Pak harga berapa nih ukuran segini Rp40.000.000 aja luar biasa sangat ekonomis Rp40.000.000 aja jangan lama-lama yang mau pesan langsung aja dikomentar ya langsung dihubungi aja nomor yang ada di kolom deskripsi jangan sampai ada yang ngeborong dan habis stoknya nanti ada Begunia Pak Begunia Pocadot ya tapi ini yang total agak kecil ya berapa Pak segini? Rp40.000.000 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 ini saya lihat ini Pak ini lucu banget nih asparagus oh asparagus tapi bukan yang dimakan kan Pak bukan bukan bunga asparagus itu lucu banget ini tuh bisa dalam ruangan gak sih Pak? bisa dalam ruangan bisa ya wow luar biasa cantik nih daunnya tuh halus-halus tuh lembut lembut banget ini dia gak berduri ya enggak harga berapa Pak segini? Rp100.000.000 aja ada berapa pohon? ya ada 4 pohon ya 1 pot ada lagi nih Pak ini apa namanya yang ini? filo silver filo silver di harga berapa Pak? Rp25.000.000 guys filo silver Rp25.000.000 aja untuk ukuran yang seperti ini cantik harganya sangat ekonomis ada apa lagi nih Pak yang kita mau lihat? dragon oke filo dragon stoknya lumayan ya Pak ya lumayan lumayan banyak 3 daun harga berapa Pak? Rp40.000.000 harganya Rp40.000.000 saja untuk 3 daun Pak ini mau tanya nih ini kan kebetulan Bapak salah satu petani ya petani tanaman hias nah untuk pedagang Pak misalnya teman-teman yang jualan terus pengen ambil disini kira-kira untuk harganya gimana Pak? kita bedain oh beda harganya ya kalau untuk jual sama konsumen kita beda beda harganya jadi teman-teman yang pengen ambil untuk jual lagi tentu dikasih harga yang berbeda dari harga yang disebutkan di dalam video ini ya untuk lebih jelasnya nanti komunikasi langsung dengan Pak Etong nomornya nanti boleh lihat di kolom deskripsi ada yang menawan satu nih Pak wih cantik banget anturium jamanik cobra yang jumbo super jumbo nih jumbo banget loh ukurannya berapa Pak segini ini saya jual 1 ribu 1 ribu atau 1 juta rupiah cantik sekali guys tuh daunnya sehat banget ya Pak ya sehat sekali ini dijamin sehat tuh daunnya ini gak tau nih lebarnya berapa cm 40-an 40-an ya lebarnya lebarnya loh bukan tinggi ya lebar daun 40 cm daun barunya daun Pak cantik sekali wuh mantap ada yang kecil ada anturium gelombang cinta kita ke bawah sini Pak ini ada yang daun unik-unik ini saya lihat nih namanya apa dracena centong centong tapi bentuk daunnya lucu unik nih dracena centong dracena centong namanya di harga berapa Pak segitu ini 40 ribu tapi ini lucu saya baru ketemu hari ini nih jenis tanaman ini tanaman indoor tanaman indoor oh jadi teman-teman yang lagi nyari tanaman indoor yang harga murah ini ada centong namanya karena mirip centong benerannya bentuknya ini hanya 40 ribu rupiah dan itu ukurannya sudah rimbun-rimbun dan cantik seperti ini oke yang mau mampir boleh langsung mampir aja ada singonium batik Pak sabaraha singonium batik ini 15 ribu oh 15 ribu guys ini satu polybag itu ada yang 3-4 pohon ya ini kalau dia teman-teman urus dengan baik di rumah akan lebih rimbun dan cantik banget hanya 15 ribu rupiah ini kalatea watermelon watermelon eh watermelon kalatea semangka di harga berapa Pak 10 ribu oh 10 ribu harganya hanya 10 ribu rupiah nih ini stoknya banyak ya banyak jadi teman-teman yang mau jual nanti dapat harga spesial juga ya kita ke sini masih di ada skin dapsus Pak Bapak jual oh ada ini aglosilver aglosilver nih oh ini yang tau yang lagi termasuk langka sih katanya Pak yang ini termasuk langka termasuk langka Bapak punya stoknya ternyata ya tanaman dulu tanaman jadul di harga berapa Pak yang ini 40 ribu 40 ribu aja yang kecil 25 ribu oh dari harga 25 ribu yang 25 ribu ini nih ini katanya ini termasuk aglonema langka ada yang bilang aglonema plastik karena dia bentuknya kayak plastik ya Pak hanya 25 ribu yang besarnya hanya 40 ribu ini besar banget loh ini kita pindah ke marble Pak ini ada pillow marble nih udah besar-besar udah jumbo jumbo perata pak jumbo 200 ribu 200 ribu aja ya oh cantik ada yang kecil hanya 40 ribu pillow marble tuh cantik banget nih kadakanya Pak ini kadaka jenis apa nih kadaka ini kadaka hutan ya kadaka hutan tapi cantik ya bentuknya lucu ya dijual berapa Pak segitu oh hanya 30 ribu ini skindapsus skindapsus nah ini dia skindapsus Pak di harga berapa skindapsusnya skindapsusnya hanya 10 ribu rupiah nih cantik loh ini skindapsus argireus yang ini ada merah pencul 10 ribu juga ush cakep ya harga sangat bersahabat 20 ribu kalau tekris 20 ribu tuh caunya tinggi-tinggi nanti boleh pilih tergantung selera nanti boleh pilih yang mana intinya harganya 20 ribu ada homalomena Pak ya homalomena homalomena sabaraha ah tuh homanya 20 ribu tuh satu pot ini sudah sampai keluar di pinggir-pinggir loh ini anakannya hanya 20 ribu rupiah kita pindah ke sini wih ada yang gede nih Pak cantik apa tuh ya yang kuping gajah jenis apa nih Pak magnum fikum bukan gini kristalinum oh kristalinum oh ada kristalinum yang indukan ya nah tahu indukan tuh udah kelihatan ya jadi itu udah tinggi tuh cantik ukuran segini Pak Bapak jual berapa ini satu juta seribu seribu ya ini hanya di harga seribu untuk ukuran ini ada beberapa pohon ini ada dua yang gede yang besar ya yang yang suka yang tanaman gede-gede gini tuh daunnya keluar lagi tuh daun barunya cantik banget saya suka banget lihat hanya seri oh ada yang kecil 10 ribuan nih kuping gajah 10 ribuan nih teman-teman nih nih mendapat dimana coba kuping gajah 10 ribu jebrina kalatea kalatea jebrina 25 25 ribu jebra eh jebrina apa ya jebrina jebrina namanya kalatea jebrina hanya 25 ribu wah Pak ini bikin betah banget ini harga tanamannya Pak ini kayaknya gak pengen pulang lihat harga tanaman ini mican nih oh mican oh iya 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 mican 15 ribu mican 15 ribu untuk yang rimbun-rimbun cantik satu polybag ada dua pohon lipstik ini tuh 20 ribu sel aurora atau lipstik berapa 20 ribu 20 ribu guys ini yang pengen rimbun beli 240 ribu masukin satu pot jadi cantik sekali aglotisu aglotisu sabaraha 40 hat 40 ribu aja ini maklupikum anak nah ini dia yang sekarang lagi ngetren banget Pak kuping gajah maklupikum daun panjang daun panjang dihargai berapa Pak yang ini yang ini 75 ribu wow hanya 75 ribu tuh cantik satu daun 75 ribu tapi ini yang jenis panjang ya Pak yang jenis panjang mantap luar biasa harganya bikin betah gak pengen pulang nih lihat harga tanamannya Pak Entong apa lagi ada pilo Pak pilo ada tuh gergaji alokasi akris oh alokasi akris Papua Sabaraha Bapak yang ini jual 30 30 ribu akan bibitin sendiri bibitin sendiri tuh kenapa murah karena bapaknya bibitin sendiri ada bigroy bibitan ada bigroy bibitan berapa Pak 30 ribu bigroy bibitan 30 ribu nantap ini kalau latihah kencur nih banyak nih albo oh singunium albo atau biasa disebut singunium varigata berapa Pak 75 ribu aja luar biasa cakep nih di bawah sini nih kalau latihah merak Pak ini 20an 20 ribu an ya yang ini nah ini beda sebenarnya si kencur ini ada dua jenis ada yang panjang kecil dan ada yang bulat nah yang paling sering teman-teman ngeluh hilang warnanya adalah yang jenis ini memang dia lama-lama jadi pudar tapi kalau yang jenis ini yang agak lonjong dan panjang ini tuh dia gak akan pudar warnanya gak pudar warnanya jadi akan terus ada warna seperti ini corak merahnya tetap ada ya nah itu biar bisa bedakan oke kita ke sini lagi mayoy oh mayoynya oh mayoynya berapa Pak segini 25 mayoynya 25 ribu aja segini 25 ribu ini salah satu jenis kalatnya yang masih kalatnya merak juga namanya ya ini cantik tuh coraknya bagian dalamnya tuh kayak warna lemon terus bagian luarnya dan dia daunnya agak lebar segini berapa Pak listnya juga 40an 40 ribuan hanya 40 ribu untuk kalatnya mewah seperti ini cantik banget loh oh ini kalatnya ornata yang pink strip ya itu di harga berapa Pak yang ini 25 25 ribu oh ornatanya hanya 25 ribu cantik loh nih tuh cantik banget daunnya ornata hanya 25 ribu apa lagi nih Pak oke kita kesini yang cantik-cantik disini ada yang warna merah merona disini ada aglonema dan juga ada keladi keladi barat Pak harga berapa 125 ribu hanya 125 ribu ini sudah merah-merah seperti ini cantik banget hanya 125 ribu aglon jenis apa Pak ini ini kocin kocin ini kocin ada kocin guys kocin untuk ukuran besar seperti ini Pak Bapak jual berapa hanya 125 kocinnya 125 ribu tapi yang besarnya harga berapa Pak yang besarnya itu indukan itu dikasih 400 oh yang indukannya 400 ribu udah besar sekali cantik udah tinggi ini tuh lokal banget ya Pak ya aglonema kocin lokal dan ini dijamin pasti sehat tidak lonyot-lonyot karena ini lokal kalau daun yang ini Pak snow white snow white harga berapa 200 ribu rupiah tapi ini tuh subur daunnya juga rimbun-rimbun seperti ini dan daunnya juga sehat-sehat cantik ini lokalan asli lokalan pecinta aglonema boleh mampir ya karena ini stoknya juga tidak terlalu banyak kita ke sini Pak oh ada yang kecil-kecil oh ada violin 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 dijual berapa Pak ini 200 200 ribu rupiah ya untuk jenis violin nah ini di bagian sini oh ada magnuvicum lagi nih Pak ya mantap cantik banget ya daunnya gede banget ini tuh sabar raha Bapak jual 1,5 1,5 cantik sekali mantap Pak ini ada yang nyimpil-nyimpil nih ada sesuatu yang mewah nyimpil-nyimpil di dalam sini nih saya dari tadi tertarik lihat ini Pak monstera deliciosa ya atau biasa teman-teman juga sebut monstera king kira-kira panjang daunnya berapa ini 70 70 cm jual berapa Pak itu 500 500 2 daun ya daunnya gede-gede kayaknya ini hanya 500 ribu ini jenis apa sih Pak porte porte oh iya porte alokasinya porte ya sorry masih belum sembuh ini batuk portenya berapa Pak 250 ribu 250 ribu ini si porte ini tuh lebih serem kelihatan daripada Jacqueline ya ada tato tato keladi tato berapa ini 300 300 ribu rupiah oh iya ini ada nih Pak ini paling laris loh sekarang ini gosmin berapa Pak 300 ribu untuk gosminnya ya cantik ada anakan ini sebenarnya bisa indukan ya Pak udah banyak cabang nih ini kalau diambil satu nanti akan lebih banyak ini Pak anturium siri Bapak jual berapa 300 ribu anturium sirinya banyak anakannya ya ini yang tunggal ya Pak atau yang rumpun yang rumpun oh yang rumpun anturium siri yang rumpun 300 ribu rupiah yuk kita ke arah sana lagi nih oh ada ini Pak Amazon panjang daunnya gini udah tinggi 34 daun ya satu pohon Bapak jual berapa 250 250 ini tinggi banget tuh Amazon ini cakep bentuk daunnya tuh lucu banget kupingnya terus dia punya bentuk gergaji ini daunnya cantik banget Amazon Amazon ini salah satu jenis keladi juga jenis apa ya Pak Langiloba Langiloba Longiloba namanya Longiloba dia lebih mirip Amazon cuma dia ini ya daunnya rata tuh gak bergir gaji agak bulat daunnya besar berapa Pak segini sama 200 oh 200 ribu juga itu dia 3 daun sabar raha 3 daun 100 ribu aja eh 3 ada 5 daun bukan 3 mah 5 ada ini ini apa namanya Pak itu jenis philo ya philo green emerald sabar raha Pak itu 200 200 ribu green emeraldnya tuh cantik ya tuh itu nih Pak nih cantik sih keladi cantik satu kantong semar kantong semar ya namanya kantong semar itu sehat banget Pak tuh dia sehat banget ya di harga berapa Pak 40 40 ribu segini 40 ribu tuh cantik mantap banget apalagi nih ada si janda bolong janda bolongnya berapa Pak adan soni i ya adan soni kalau ada soni yang ini jadi lebih kita pakai nama yang keren adan soni i berapa Pak yang itu 100 100 ribu yang ini 20 oh ada yang 20 ribu lebih ekonomisnya ini bisa dibeli dibikin cantik udah kelihatan mewah di bawah sini ada puring lagi Pak puring puring kerupuk puring kerupuk tadi puring kura kalau yang ini puring kerupuk sabar raha Pak ini 50 oh 50 berarti puring kura lebih mahal ya lebih mahal ya oh oke ya ada ini Santa Soma dua daun segini berapa Pak 100 ribu dua daun ya 100 ribu liliput liliput nah ini dia 15 ribu 15 ribu liliputnya hanya 15 ribu dan ini sudah rimbun-rimbun cantik-cantik tuh ada mayoy yang sudah tinggi Pak nih Bapak jual berapa ini 150 ribu hanya 150 ribu tapi udah tinggi ini sampai merambat-merambat udah lewatin turusnya lagi nih tuh udah kelewatan turusnya tuh saking suburnya saking tingginya nah di bagian bawah sini Pak ini ada jenis ini apa ya Pak yang mana tuh alokasi ya yang keladi oh keladi berapa Pak cari yang berapa kalau yang pendek ini saya jual 30 30 ribu 30 ribuan oh 30 ribuan aja ini tuh cantik ya yang tinggi ini 50 oh ada yang tinggi sekali oh iya bener ya dan ini tuh mewah banget tuh dia cantik banget jadi gurat-guratnya juga nih nih kelihatan jadi dia itu guratnya ini tuh yang bikin dia kelihatan tuh lebih cantik lebih mewah tuh apa namanya ini cari yang cari yang cari yang homalomena keladi katanya namanya ceri yang harganya di 50 ribu ukuran pot ukuran pot ya uh tinggi loh ini tuh ini bisa untuk indoor juga gak sih Pak bisa ya bisa untuk indoor juga ini dan banyak juga sebenarnya disini banyak untuk tanaman outdoor ya Pak ya banyak juga jadi teman-teman yang pengen hias tamannya boleh pesan-pesan tanaman disini nanti kita akan lihat-lihat ada tanaman outdoor apa aja yang ready disini Pak ini kita mau kemana nih lihat apa lagi yang ada nih ini pohon ayo saya pikir pohon kelapa nih ternyata bukan kita kesini lagi oh disini yang untuk randu varigata randu varigata oh iya bener-bener bener-bener ini cantik banget nih ini cantik banget kalau ditaruh di taman kelihatan dong punya randu varigata yang tinggi kayak gini tuh mewah banget tamannya dong nih kalau misalnya diangkut pindahin ke taman ini Pak harganya berapa ini ini kasih 500an 500 ribu hasil silang sendiri sih ya hasil oh Bapak yang silangin sendiri wah luar biasa Pak Entong ternyata ini adalah hasil silangan Pak Entong ini kalau boleh tahu Pak silangan dari apa ini kapuk lokal sama kapuk impor kapuk lokal sama kapuk impor Bapak yang silangin hasilnya seperti ini ukuran agak kecil ada gak Pak gak ada tuh teh ukuran taman semua ini ukuran taman semua ya saya pikir ada yang kecil saya mau ambil satu ada pisan itu taruh di pot ini bagus juga sebenarnya Pak taruh di pot loh cantik loh ini darinya tuh tuh cantik jadi kalau ada yang ukuran kecil Pak Bapak info info ya boleh boleh saya pengen betul Bapak boleh dibikin kecil taruh di pot untuk taruh di teras itu cantik Pak waru tapi sayang masih indukan Pak ya belum dipotong jadi belum bisa tapi luar biasa ini mewah sekali dia punya varigata ini ini kalau Bapak kasih saya mau angkut bawa pulang apalagi nih Pak kita kesini nih masih banyak banget nih dan kebunnya Pak Entong ini tuh luas oh ini nih monstera kalau ini pilo jantung pilo jantung ini monstera nya ini untuk taruh di apa nih di tembok ya Pak ya tembok rumah itu bagus banget ini pilo jantungnya berapaan Pak 30 ribu pilo jantungnya 30 ribu sangat ramah di kantong makanya bikin betah kalau datang disini teman-teman bisa borong apalagi Pak kita mau lihat-lihat nih monstera nya 25 ribuan nih monstera monstera kuning ya istilahnya katanya ini namanya monstera kuning hanya 25 ribu ini cantik banget oh ada tusuk konde nih kenapa dibilang itu kenapa bunganya yang mirip tusuk konde benar ini si tusuk konde namanya ini tuh mirip banget tusuk konde benar tuh harga berapa Pak 10 ribuan harganya 10 ribu ini tusuk konde silver ada yang warna hitam ya Pak ya ada saya pernah lihat yang warna hitam kalau yang ini tuh yang silver warna silver apa lagi Pak saya tadi lihat ada yang oh ini nih kaktus koboy kaktus koboy kaktus koboynya tinggi banget ini setinggi saya nih kaktus koboynya cantik jual berapa Pak 100 ribuan 100 ribuan tuh tingginya sekitar 1 sampai 1 meter setengah nah kita ke arah nah kita ke arah oh ada Miana nih Pak Bapak jual berapa Miana nya Miana jual 5 ribu 5 ribuan ya Miana nya 5 ribuan saya mau kesini ini untuk taman juga ya Pak ini dijual berapa Pak 15 ribuan song of India apa namanya song of India tapi sebenarnya jangan salah ini sebenarnya gak gak harus di taman kalau teman-teman taruh di pot juga ini untuk hiasan di teras itu cantik banget berapa Pak tadi 15 ribuan ke sini lagi masih untuk tamannya karena kebetulan Bapak juga suka terima proyek untuk tamannya Pak ya nah makanya kenapa banyak tanaman untuk taman yang dijual di tempat ini kalau ini Bapak jual berapa ini ini Paris ini Paris 4 ribuan tuh rimbun-rimbun tuh hanya 4 ribu rupiah well kita ke arah sana saya tadi ada lihat Sansevera disana besar-besar tinggi-tinggi kita coba kesana ya Pak ini saya ketemu puring agak unik bentuknya nih puring apa puring bor puring bor karena bentuknya kayak bor ya Pak ya kayak mata bor bentuknya tuh segini harga berapa Pak dikasih 40 ribu 40 ribu cantik banget ya unik bentuknya yang gede ada jadi teman-teman yang suka untuk tanam tanaman buah di rumah ini tersedia ada anggur apa anggur hawai anggur hawai ya Pak ya ini udah setinggi gini nih sekitar 50 cm tingginya ya anggur hawai itu warna buahnya warna apa Pak yang ini biru-biru warna biru oh yang panjang itu ya yang kecil agak panjang ya di harga berapa Pak 30 ribu 30 ribu loh banget ya 30 ribuan nih jadi teman-teman yang suka nanam tanaman buah di rumah ini ada tohon anggur nih dan ini udah kuat ya udah sehat ya Pak ya sehat miyananya 5 ribuan nih 5 ribu cantik-cantik ada forbia ini yang warna merah warna merah ini subur-subur loh ini teman-teman kan ada ada durinya aja ya tapi ini sempat tenar beberapa waktu yang lalu ya Pak ya beberapa tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu sempat rame banget untuk tanaman ini forbia-nya berapa Pak sepinggi ini ini sekitar 20 cm ya Pak ya 20 cm 20 cm 15 ribu 15 ribu wow forbia-nya 15 cm tingginya harganya di 15 ribu saya mau lihat tansi vera ya Pak boleh oh ini ada teplan sebelum kita lihat tansi vera ini ada teplan teplan ini sebenarnya tanaman indoor yang sangat kuat jadi taruh di dalam ruangan ini tuh bagus banget dan unik bentuknya tuh harganya hanya 10 ribu ya Pak 10 ribu harganya hanya 10 ribuan nih teplannya nih jadi teman-teman ini untuk kias meja kerja meja di dalam rumah itu cantik banget ini si teplan ada yang wargatanya tapi lagi gak ada ya Pak lagi pasang nah ini untuk kaktus koboy yang lebih ekonomis lagi harganya ukurannya segini 30 30 30 30 30 ini yang pendeknya 30 ribu yang tingginya 50 50 ribuan wow luar biasa ya nah kita kesini lagi ini ini Pak luas banget ini kebunnya ini ya begini deh wah enak ya jadi punya kebun tanaman yang luas kayak gini tuh luar biasa kalau memang ini bikin landscape gini untuk landscape jadi oh ya ada untuk sampel jadi Bapak bisa untuk terima pembuatan kolam juga ya Pak untuk jasa pembuatan kolam terus untuk